Oke untuk alatnya sudah kita taruh disini Ya teman-teman lihat dia sudah mendekati terus titik lokasi kita berada Belum akurat penempatan lokasi Oke lanjut terus dia berjalan mungkin yang lebih update yang di bagian GPS Neo6 blocknya daripada smartphone kita Alat yang kita butuhkan yang pertama ISP TTGO Kial modul yang versi Blink F1.3 ini modul SIM 800 di sini eh menggunakan SIM 800 dan ISP 32 rover ini adalah untuk modul antena Ini antenanya dan ini untuk power supply untuk skematik yang lebih jelas silahkan teman-teman lihat di deskripsi yang sudah saya cantumkan link websitenya di bawah ini Dan kita menggunakan satu lagi modul GPS Neo6 block Ini adalah modul GPS tracker atau physical tracker yang akan kita hubungkan ke modul ISP32 dengan SIM 800 Dan kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Blink untuk melancang GPS secara online Untuk short program atau support di firmware nya silahkan teman-teman download di deskripsi yang ada link website yang sudah saya cantumkan Oke sekarang kita lanjut ke pemasangan elektrik Dan satu lagi modul yang kita tambahkan yaitu pushbutton 22 dan resistor 10k22 untuk tombol reset dan tombol green SMS nya yang akan kita gunakan di modul GPS ini Dan baterai 400 mAh dengan tegangan 3,7 volt Oke untuk alatnya sudah selesai kita rakip Kira-kira seperti ini bentuknya Ini sudah selesai saya program Kita akan langsung test untuk percobaan berfungsi atau tidak Untuk GPS nya biasanya disini saya nyalakan dulu Nah untuk GPS nya ini adalah lampunya berwarna merah Ini dia biasa untuk kita tahu bahwa GSM ini aktif atau tidak Biasanya teman-teman telepon dulu nomor ini Kalau dia terhubung berarti dia sudah mendapatkan sinyal dan bisa mengirim SMS ke aplikasi Blink Dan juga untuk GPS Biasakan dia disini dia belum mendapatkan titik koordinatnya Tandanya itu dia berkedip Berkedip pelan baru dia mendapatkan titiknya Jika dia berkedip baru dia mendapatkan titiknya Berarti ini belum berkedip Oke untuk programnya silahkan teman-teman download di deskripsi di bawah Untuk programnya dan untuk library Library yang 4 ini jangan lupa teman-teman Masukkan di arduino nya seperti biasa Disini adalah file yang kedua File yang kedua Jangan lupa teman-teman buka seperti ini Dan dikompel harus berhasil Dan juga untuk penginstalan ISP Work ISP32 Arduino Jangan lupa teman-teman untuk Memasukkan Referensi Di bagian Sini Ini adalah referensi Ini bisa teman-teman Masukkan Di bagian File Referensi Di url manager ini Dan setelah itu teman-teman Masuk ke bagian tools Escape Oh ya maaf tools Board module Board manager Dan teman-teman klik disini Ini Ini harus di Download dulu ISP ISP32 Nah Silahkan teman-teman Install ISP32 Seperti ini Disini sudah saya install Dia keluar ISP32 Dan dia akan muncul Board ISP Ini Comnya ini Di Bagian Sini Ini Adalah sudah muncul Bagian ISP32 Refer Modul Dan ini adalah Yang kita install Barusan Oke Jika selesai Board Comnya jangan lupa Dimasukkan Com 10 Dan langsung Di upload Oke disini programnya Sudah saya upload Dan sekarang Kita tes Menggunakan Aplikasi Blink Oke Ini adalah Bentuk Blink Aplikasi Blink Silahkan teman-teman Download Di Playstore Dan untuk Latitude Dan Logitude Speed Direction Silahkan lebih lanjut Teman-teman Lihat Di deskripsi ini Ada Saya Sumbernya Dari Video Youtube Di Orang India Silahkan teman-teman Lihat Lebih lanjut Untuk Cara Menginput Latitude Dan Logitude Ini Di Smartphone Teman-teman Saya sudah Taruh linknya Di deskripsi Oke Untuk Ini Sekarang Titik Saya Masih Berada GPS Masih error Karena Disini Masih Kelihatan Belum berkedip Jika setelah berkedip Teman-teman Langsung Klik Play Dan nanti Dia Akan Menuju Ke titik Dimana Teman-teman Berada Oke Kita Coba Tes Di Luar Kita Coba Dulu Untuk Mencari Titik GPS Ini Supaya Berhasil Oke Untuk Pengetesannya Kita Sedang Menunggu GPS nya Berkedip Mendapatkan titik koordinat Karena Masih Disini Masih GPS nya Masih error Kita akan Coba Membawa Alat ini Jauh Dari Sini Nanti Apakah Disini Dia Ngetrack secara online Atau tidak Bisa kita Lihat Disini Oke Kita Menunggu Dulu Untuk GPS nya Berkedip Oke Dia Sudah Membawa Alatnya Dan Kita Kita Coba Bawa Jalan Dulu Mudah-mudahan Nanti Di Pas lagi Saat Dia Jalan GPS nya Sudah Normal Dan Coba Kita Tunggu Dia Dalam Online Atau Tidak Untuk GPS nya Saya Ganti Pakai New Block Neo 6M Tapi Buat Magnet nya Ini Lebih besar Ini GY Neo 6M Versi 2 Karena Ini Mungkin Saya Enggak Tahu Ini Persi Lama Atau Persi Ketiga Tapi Disini Susah Banget Untuk Meneteksi Titik Dimana Kita Berada Di Aplikasi Bisa Teman Teman Lihat Ini Sangat Dekat Dia Dengan Titik Lokasi Sekarang Dan Ini Titik GPS nya Dan Ini Titik Saya Oke Kita Akan Coba Untuk Membawa Alat ini Jalan Apa Disini Nanti Dia Ngetrack secara Online Atau Tidak Kita Akan Coba Tes Sekarang Oke Untuk Alatnya Sudah Kita Taruh Disini Oke Kita Lanjut Coba Dia Akan Ngetrack Yang warna Hitam Atau Tidak Oke Sudah Nget durch Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin belum akurat penempatan lokasi oke lanjut terus dia berjalan mungkin yang lebih update yang di bagian GPS Neo 6 blocknya daripada smartphone kita tapi disini bisa teman-teman lihat titik lokasinya sudah lebih cepat dari smartphone oke kita coba balik ke lokasi semula oke 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 sekarang bisa teman-teman lihat untuk eh perpindahan titik koordinatnya yang lebih cepat itu di eh GPS Neo 6 block daripada smartphone yang Kita gunakan CB Oke teman-teman lihat eh untuk perpindahannya lebih cepat bio 6 block dari smartphone ini udah hampir nyampe di tempat lokasi semula tetapi yang dari Neo 6 blok baru pindah oke kita udah hampir sampai dan sekarang coba kita tes alatnya kita tinggalkan dan eh alatnya kita bawa dan smartphone nya berada di sebelah atau ditaruh disini oke dan sekarang dia membawa alat tersebut dan hp nya berada disini coba kita lihat alat ini atau gps ini bisa kita track secara online bisa teman teman lihat ya dia sudah berada di lebih jauh dari kita dan smartphone nya berada di dekat saya dan alatnya tadi sudah dibawa ke jalan yang lebih jauh dan sekarang dia sudah lebih jauh dari kita sekitar sekitar 500 meter dia gps nya masih dalam keadaan belum akurat banget mungkin untuk nilai keprecision nya sekitar 6 atau sampai 10 meter nah dia soalnya dia berada di jalan sini dan ternyata dia sudah berada di alfamark yang lebih jauh dari kita dan sekarang dia dimana oke saya coba taruh disini dulu oh dia sudah berada jauh dari kita mungkin posisinya dia ini oh masih jauh hampir oke dia sudah kembali balik lagi ke arah kita ini ini menggunakan ISP32 dan NIO6M dia bisa track atau physical secara online jadi titiknya itu tidak kita track dulu biasanya kan kalau untuk gps gsm kita harus mengirim titik lokasinya itu ke smartphone kita tetapi ini berbeda dia mengirim secara online ke aplikasi blink menggunakan ISP32 dengan NIO6 GPS NIO6M dia sudah hampir sampai di titik kita dan coba kita lihat dia akan sampai sampai dia sudah hampir sampai di dekat kita teman-teman lihat nanti di sebelah situ nice dia sudah sampai dia sudah berada di titik lokasi kita oke mungkin itu saja dari Dhani Project kalau ada pertanyaan atau komentar silakan tanya di bawah ini dan untuk program dan segala macamnya silakan teman-teman lihat di deskripsi dan saya Dhani Project Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima di